Halo Trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live, saya UDTW Pada kesempatan kali ini tanggal 27 November 2023 Saya akan mencoba menganalisis potensi pergerakan gold harian Untuk hari ini, hari Senin 27 November Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang Jadi perlu diketahui bahwa analisa ini menggunakan Analisa supply demand imbalance No news, no indicator, no volume, no announcement Jadi hanya dengan menggunakan rectangle dan kotak-kotak saja Kita bisa mendeteksi arah pergerakan market di semua time frame Jadi bisa buat forex, gold, stock index, stock index, CFD, ETFS, dan lain sebagainya Oke ini trading disclaimer ya Jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah Anda menonton video ini Karena sifatnya hanya edukasi dan saran saja ya Oke langsung kita menuju ke DXY dulu ya Aduh mana DXY nya Oke ini kita lihat candle nya Kita buka dulu ya Ini kita pasang dulu Terus kita lihat di time frame Time frame H4 dulu ya Nah time frame H4 Kalau kita lihat struktur candlestick ya Tadi sempat jatuh ya Langsungnya kalau kita lihat di time frame daily nya Kita lihat di sini Ini ada force ya Kuat sekali Candle penutupan hari Jumat kemarin ya Dan ini dia respective dengan ini Artinya ada potensi untuk hari ini DXY akan terus melaju Dan akan mengeliminasi area demand ya Di area 103an ini ya Dengan target terus ke bawahnya Ke area 102.80 ya Kalau untuk time frame weekly nya jelas Ini arahnya sudah mencapai ke area 100 Sama dengan time frame monthly Ini sisa 3 hari lagi ya Hari Kamis sudah closing candle Dan kemungkinan besar tidak akan ada perubahan ya Kemungkinan besar ya Oke dari DXY yang merupakan acuan Dari teman-teman untuk trading gold Kita ke time frame monthly chart di gold Di MT4 nya Kita lihat di sini untuk monthly masih solid ya Tidak ada perubahan yang sangat signifikan Dari perubahan candlestick nya Dan ini dia sudah mulai melaju Ini sisa Sisa sedikit lagi ya Sisa 3 hari 18 jam lagi ya Ini closing candle Jadi kita bersiap-siap Mudah-mudahan akan ter-break ya Karena disini respected dia dengan area demand disini ya Artinya Price akan membuat all time hike baru lagi Oke untuk time frame weekly chart kita lihat Nah kemarin belum menyentuh area supply Sekarang sudah menyentuh area supply ya Apakah dia akan kembali dulu dia menuju ke area demand ya Di area 1980 Atau dia langsung naik Kalau saya lihat disini Kita lihat nanti closing di daily nya ya Jadi kita belum bisa menyimpulkan Apakah dia kembali dulu Apakah dia langsung naik ya Kalau kita lihat di time frame daily Kelihatannya kemungkinan besar akan ter-break ya Kemungkinan besar akan susah kembali Untuk kembali ke area demand ya Karena kita lihat disini Disini dia respected Dia sudah mengeliminasi berapa base disini ya Nah ini Karena ini sudah ter-eliminasi Dia sudah balik Sudah waktunya saatnya untuk mencapai 2030 Jadi fresh supply ya Seperti yang saya tulis di facebook ya Fresh supply ada di 2030 Hari ini hike nya Di 2018.19 ya Untuk time frame daily Untuk time frame hampat Kita lihat ini sudah mulai naik ya Bentar ya Dia sudah menyentuh area supply Dan ini adalah area flip zone nya disini Kemungkinan besar ada pantulannya Koreksinya sampai di flip zone disini Mungkin dalam hari ini akan membuat Drop base rally Baru dia menuju ke area 2017 Dan akan terus mencapai 2000 berapa ini 2026 ya Yang terdekatnya Jadi teman-teman Kalau untuk potensi turunnya Saya melihat disini Agak susah ya Tapi bisa saja terjadi Biasanya kita ini kan Kalau di supply demand ini Biasanya Di mata saja ya Kita anggap rally ternyata base Kita anggap drop itu ternyata Rally apa Base gitu ya Gitu-gitu saja ya Jadi makanya perlu kita Gunakan stop loss ya Jika kita bertransaksi Dimanapun ya Mau menggunakan strategi apapun Kita wajib menggunakan Stop loss ya Terus untuk time frame H1 nya Kita lihat disini Nah ini memang sudah duduk ya Ini area flip zone nya Yang saya bilang tadi Di time frame H4 ya Dia sudah duduk ya Kita lihat tadi Kemungkinan besar Dia membuat swing dulu ya Disini ya Swing ya Drop base rally ya DPR ya Kalau misalnya sudah confirm Ini telah Tereliminasi hike nya Dan akan terus melaju ya Mungkin bisa hari ini Bisa besok Bisa lusa Jadi kita gak bisa Menghitung jarak Waktu tempuh Kita hanya bisa Jarak tempuh nya aja ya Maksimal dia Kemungkinan besar Kalau kita tarik Fibonacci Retracement ya Kita lihat dari Swing low nya sini Menuju ke swing high Potensi correction nya Sekarang masih di 38% ya Dan Area golden ratio nya Di 50% Itu di area 2004 ya Bisa kesana Bisa Yang penting kita Atur aja lot nya Atur aja Yang penting kita Sudah tahu Trend nya Trend nya up ya Jadi jangan dilawan Dengan posisi Sell ya Posisi Seandai tertinggal Juga anda Everett aja Buy lagi ya Buy on dip Buy lagi gitu ya Oke Dari time frame 1 Kita ke time frame M15 Nah ini kita disini Sudah terbentuk New supply baru Disini ya New supply baru Ini candle nya Sudah berada Dalam area Demand Kalau misalnya Seandainya Hilang lagi Ini Nah seandainya Ini Tereliminasi Disini Hikenya Dan Sudah dipastikan Price akan terus Melaju ke area 2018 ya Di time frame M15 ya Terus Kalau kita lihat Di time frame M5 Gimana Nah M5 Sudah duduk juga ya Tapi Tidak Kemungkinan besar Kalau di M5 Saya lihat Saya lihat Potensinya Ini belum tereliminasi Artinya Akan mengalami Sideways Kedepannya ya Dalam mungkin sampai Market Eropa ya Nanti kita lihat Pergerakan di market Eropa Karena ini sudah duduk di area Kalau bisa naik sini Terus dia turun lagi Kesini Kalau misalnya ada Ini tidak Tereliminasi ya Ya ini aman-aman saja Berarti Price akan Terus naik ke atas Ke area 2015 Oke Sekian dulu aja Analisasi ingkat saya Pada hari ini Senin ya Pembuka Semoga tetap semangat Teman-teman ya Jangan lupa Gunakan stop loss Apalagi gold Modal kecil Itu bisa Mengakibatkan Uang Anda hilang Modal kecil It's okay Tapi diikuti juga Dengan modal yang Atau lot yang Sesuai dengan Aturan money management Kalau 100 dollar Ya 0,01 Kalau 50 dollar Ya disenkan aja Jadi itu yang Lebih aman lah Dibandingkan Anda Terlalu bergambling Dengan Napsu kita Ya katakala kita Membeli Terus arahnya benar Tapi pas Koreksinya itu loh Yang Yang gak benar Gitu ya Koreksinya benar Tapi posisinya Anda buy disini Modalnya kecil ya Pas disini ya MC Padahal harganya benar Harganya akan naik Nah itu Itu yang diantisipasi Sebenarnya Sebenarnya toh Momen juga masih banyak Kan Anda Disini sifatnya Berdagang ya Bukan gambling ya Berdagang ada dikit Ambil Ada dikit Ambil Namanya juga berdagang Bukan investasi Investasi ya Buy aja sekarang Pahan aja terus Sampai 2200 2300 Kedepannya Ya Sekian dulu Bagi teman-teman yang Pengen mengoleksi Buku Supply Demand Bisa di Beli ya Di Shope Ya Akan saya Cantumkan di kolom Komentar ya Oke Semoga Semua makhluk hidup Berbahagia Rahayu Sagung Kemati Selamat menikmati